Halo, ketemu lagi dengan Ria disini dari Jason Baby Shop Nah, pasti kalian udah nunggu-nunggu video aku kan Kira-kira aku mau review atau mau unboxing apa sih Nah, sekarang aku mau unboxing si Pliko Kredo Nah, contohnya tuh seperti di samping Nah, ini termasuk box baby Tapi ukurannya sedikit lebih kecil Jadi misalnya kalau mumsnya mau punya box baby Tapi punya ruangannya sedikit lebih kecil Nah, ini bisa rekomen banget Karena untuk posisi tempat tidurnya gak terlalu besar Nah, kali ini aku mau unboxing Sekalian nge-review box kredo-nya si Pliko Ikutin video aku ya Nah, sekarang kita buka si Pliko Kredo-nya Saya ditemukan sama Mbak Nungki seperti biasa Temen sohib saya yang selalu bantu saya untuk bongkar-bongkar barang Nah, ikutin video aku Aku bakalan buka ini si Pliko Kredo-nya Yuk Ini aku buka Oke Kita buka warna pink Nah, dia itu dilengkapi dengan alat vibrate dan musik ya Seperti ini Dan aku bakalan buka semuanya Jadi ikutin terus video aku Nah, sekarang sudah aku buka dari kardusnya Nah, disini ada bagian-bagiannya Jadi, disini ada bagian kakinya Untuk standing si Kredo-nya Ada dua bagian, si kiri dan kanan Terus, di bawah sini lagi ada tray Ada tray-nya Terus, ini ada bagian alas tidurnya Atau keranjongnya Disini ada kanopinya Lengkap dengan mainannya Dan disini ada alas tidur Plus bantalnya Nah, sekarang aku mau Cara pasang si kredo-nya itu bagaimana sih Nah, ikutin terus video aku Oke, disini ada tombol Untuk masukkan besi ke dalam ring plastiknya Ini harus terpasang dan sampai Harus terkunci Tombolnya sampai sebelah sini Ya Dan sebelah sini juga sama Ini harus terpasang Sampai dia mengunci Tombolnya di sebelah sini Nah, ini setelah posisi terpasang Seperti ini Ya Dan satu lagi posisi yang seperti ini Nah, sekarang Sisi yang kedua Kita mau masukkan ke dalam Kerangka kakinya Jadi ikutin terus video aku Ini pemasangan standing kaki kredelnya Jadi ini dikunci satu Klap Dikunci satu lagi Klap Jadi ini posisi kiri dan kanan Pemasangan posisi kiri dan kanan Oke Oke Nah, untuk selanjutnya Kita pasang tray-nya Jadi ada keranjang buat Caru di bagian bawahnya Kita pasang ya Nah, bagian keranjang bawahnya sudah terpasang Sekarang Pasang bagian kelambunya Ya Di posisi kiri dan kanan Kan sini ya Nah, ini kan karena bagian taret Jadi ini harus diselipkan di keranjangnya Oke Nah, untuk yang sesen terakhir Aku mau pasang alasnya dulu Mbak Mungki Oke Nah, ini ada alas tambahan lagi Oke Nah, sekarang kita pasang alas bawahnya Masukkan ke dalam keranjang Seperti ini Lalu masukkan Pantal kecilnya Oke Kredel siap digunakan Posisi Memakai kelambu Nah, nanti aku bakalan kasih tau Gimana sih cara rocking Sama cara posisi dia Tidak rocking Nah, ikutin terus video aku ya Oke Ini posisi kredel pada saat rocking Atau pada saat ayun Nah Kredel ini bisa juga Mau misalnya tanpa ayun Aku kasih tau nanti caranya gimana Ikutin terus video aku ya Nah, sekarang aku tuh kasih tau Kalau posisi Tidak di rocking Itu seperti ini Jadi, bandnya ditarik ke atas Sampai terlepas Kucinya Ditarik lagi ke atas Sampai terlepas kucinya Posisi yang kanan juga sama ya Ditarik Oke Satu lagi sama Nah, jadi deh Nah, ini kalau mau digeser-geser Atau mau dipindah-pindah Itu jadi gampang Karena bawahnya itu pakai roda Dan Mamsay dan Mamsay itu gak perlu kuatir Karena roda ini ada kuncinya Nah, Mamsay dulu saya itu gak perlu kuatir Karena roda ini Ada penguncinya Jadi, gak akan Geser-geser sendiri Nah, Mamsay dulu saya bisa lihat Posisi Rodanya ada di Itu ya Warno-warni Nah, sekarang aku mau kasih tau juga Ini ada cara penggunaan Untuk Alat mainnya Jadi, ini ada vibrate Sama musiknya Terus, sama klik-klik lampunya Jadi, ini Balang alatnya seperti ini Terus, dipasang Di sebelah sini Tapi, jangan lupa ya Pakai baterai terlebih dahulu Nah, caranya gimana? Ikutin videoku ya Nah, disini ada baut Aku udah sedia obelnya juga Nah, ini aku mau buka Untuk pemasangan baterainya ya Oke, sudah aku pasang baterainya Lalu, aku tutup kembali Jangan lupa Di baut ya Nah, ini Cara penggunaannya Alatnya ini Mam bisa tempel Di posisi samping Box baby-nya Seperti ini Oke, alatnya sudah terpasang Ya Posisinya nanti taruhnya Boleh di sisi kiri kanan boxnya ya Nah, alatnya ini Tersedia tiga tombol Dan tombolnya ini Fungsinya beda-beda Ada tombol yang Gambar gelombang seperti ini Untuk getarnya Jadi, kalau kita pencet Nah, ini ada rasa getarnya gitu Di box baby-nya Nah, untuk bagian tengahnya Ada gambar matahari Kita pencet ini Nah, di sini ada Hit-like lampunya Dan tombol terakhir Ada gambar nada Atau melodi seperti ini Nah, ini Kita pencet Ada suara Musiknya Nah, kalau dipencet dua kali Suaranya semakin Besar Fibratenya pun sama Kalau kita pencet dua kali Semakin kencang Getarnya Yeayy Sudah jadi Unboxing dan review Kredalnya si Pliko Nah Nanti ikuti Video kita selanjutnya Nanti kita dapatkan Review dan unboxing Apa sih Di Jason Baby Shop Makanya Subscribe dulu channel kita Jangan lupa di komen Share And like Bye Thank you